Intro Kembali lagi di acara Soan, Sorogan, Wal Bandungan bersama Al-Mukarram Kihaji Asyib Muhammad Tahir Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan begitu rinci panjang bahkan tentang masalah Basmalah ataupun Bismillah Nah itu salah satu alasan kenapa Musonib setiap mengkaji kitab, setiap mengalang kita pasti membaca Bismillah Jadi buat para sahabat juga jangan sampai ya cacak-cacak kalau bahasa Indonesia itu Musonib yang memang orang sholih, orang alim membaca Bismillah karena ingin mendapatkan keberkahan Jadi buat para sahabat juga jangan sampai lupa ketika kita mengawali hal yang baik kita awali dengan Bismillah Ya baik kita lanjut berbincang lagi dengan Kang Haji Tadi ada yang tersendat tentang masalah Alhamdulillah nih Di setiap kitab pasti setelah Basmalah ada Alhamdulillah dan juga ada sholawat Nah kira-kiranya alasan utama kenapa Kang Haji? Kenapa kita di awal harus membaca Alhamdulillah dulu? Itu ada hadits juga seperti Bismillah Jadi Jadi kalau segala sesuatu tidak dimulai dengan Alhamdulillah Itu juga tidak ada barakahnya Maka Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Juga karena dalam Al-Quran begitu Surat Al-Fatihah, surat yang pertama dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Rabbil Alamit Jadi ikut Quran aja Ikut Quran, Quran juga ada Bismillah dan Alhamdulillah Jadi baca Alhamdulillah Dan ya kalau dibahas Alhamdulillah ya panjang sekali Alhamdulillah karena segala sesuatu harus memuji Allah Enggak ada sesuatu pujian hanya untuk Allah gitu Pujian Alhamdulillah Malah sudah jadi orang Sunda Orang Sunda mah Alhamdulillah seperti Hatur Nuhun Sudah latah Sudah jadi latah Jadi yang masih aneh Alhamdulillah Hatur Nuhun harusnya kan Hatur Nuhun Jazakumullah Tapi langsung Alhamdulillah Alhamdulillah itu sudah Sudah jadi latah sudah biasa Gimana kabarnya Alhamdulillah baik Alhamdulillah itu Malah seperti tidak memuji Allah Sepertinya gitu Seperti karena sudah biasa aja Tidak niat Tidak ada niat memuji Allah Sepertinya Ya mudah-mudahan pakai niat memuji Allah sih Alhamdulillah Jadi bagaimana kabarnya Alhamdulillah baik gitu Sehat-sehat Alhamdulillah sehat Ya Tuhan Jadi Alhamdulillah itu Bahasa orang Sunda mah Sudah biasa Jadi biasa Jadi bahasa sehari-hari Alhamdulillah InsyaAllah Astagfirullah Itu sudah biasa gitu Ya karena Alhamdulillah Ya Apa namanya Segala kebaikan Bacalah Alhamdulillah Atau khutbah Maka jadi syarat khutbah Khutbah syaratnya Alhamdulillah Syarat khutbah Maka baca apa Musanib disini Memulai dengan Bismillah Kemudian Alhamdulillah Ya turut Al-Quran Juga khutbah Seperti khutbah gitu Bismillah Alhamdulillah Dan syaratnya Syarat Syarat Kebenar Rasulillah Jadi di otomatiskan Setelah Alhamdulillah Salawat Itu hampir semua khutbah Harus baca Alhamdulillah Dan syarat Disini Musanib juga Setelah Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Alhamdulillah Kemudian syarat Kepada Rasulillah Nah tentang syarat ini Kang Haji Karena kan Ada beberapa Pendapat Ada beberapa keterangan juga Yang mengenalkan bahwasannya Syarat itu memiliki Makna tersendiri Tergantung dari siapa Syarat itu diontarkan Kalau misalkan dari kita Mungkin mananya ini Ada sebuah penjelasan Mungkin kaji tentang Makna-makna syarat itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ma Allah Malaikat Inna allaha Allah Wa malaikatahu Malaikat Allah Yusalluna ala nabi Inna allaha wa malaikatuh Yusalluna ala nabi Allah dan malaikat juga Salawat Bersalawat Kepada nabi Ya Kalau kita Baca salawat Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Kita berdoa Ya Allah Kasihkanlah rahmat Dan salam Kepada nabi kita Muhammad Sallallahu ala Assalam Agar kita Mendapat barokahnya Mendapat kebaikannya Karena Rasul itu sudah baik Sudah tidak usah didoakan juga Tidak didoakan juga Oleh kita Pasti baik Alhamdulillah Salawat Allah Baca salawat Bukan Allah Meminta Bukan Allah Mas'uallahu ala Assalamu'ala Karena Allah Jadi Allah itu Mengasih rahmat Inna allaha Sesungguhnya Allah Yusalluna itu Mengasih rahmat Kepada Rasulullah Wa malaikatuh Malaikatuh Biasanya Maknanya Salawat Malaikatuh istighfar Jadi malaikat Memintakan istighfar Kepada Kepada Allah Untuk Rasulullah Jadi Ya Allah Ampunillah Rasulullah Kan tidak pernah dosa Walaupun tidak pernah dosa Tapi kaya Rasul itu Biasa Mengucapkan Setiap hari Tidak kurang Di 70 kali Baca istighfar Padahal Tidak punya dosa Padahal dimaksum Tapi itulah Kewajiban hamba Hamba Allah Agar selamanya Meminta perlindungan Meminta Ampun dari Allah Itulah Jadi kalau Walaupun tidak punya dosa Ya ampunilah hamba Ampunilah hamba Nah Malaikatuh Saluna ala nabi Itu memintakan Ampun kepada Allah Untuk nabi Jadi kalau misalkan Dari Allah Maksudnya itu Memberikan rahmat Kalau misalkan dari malaikat itu Membajakan istighfar Kalau dari kita itu Mendoakan Supaya Rahmat yang telah diberikan Dari Allah Kepada kanjeng nabi Pun Bisa di Apa namanya Dialirkan lah Dialirkan kepada kita Seperti Dalam gelas Gelas Rasulullah itu sudah penuh Rahmat salam itu Terus sudah penuh Tapi kita masukin lagi Supaya Itu Luberannya Buat kita Luberannya jatuh ke bawah Kepada kita sebagai umatnya Insya Allah Yang membaca salawat Kita dengan mengkaji Banyak-banyak lah Baca salawat Baca salawat juga Bisa mendapatkan Nah ini begitu panjang juga Tentang masalah Muka dimah Dari mulai Alhamdulillah Terus juga Bismillah dan salawat Nah Tadi Kang Haji Ada Tentang salawat itu Pasti ketika kita Mata salawat kepada nabi Setelah kepada nabi itu Kepada Keluarganya Kepada Sahabatnya Ini pada tabiinnya Jauhnya Kepada kita Selaki umatnya Nah Ali disana Keluarga nabi disana itu Apakah Para putranya saja Ataupun Istri atau keluarga Yang seperti apa Kaji Banyak penafsiran Ada Ali khusus Keluarga Rasulullah Bani Hashim Bani Muttalib Anak-anak Apa Sayyid Hashim Dan Muttalib Ada juga Ali Untuk umatnya Seluruh umat Masabihi Sahabat Karena sahabat itu Pendukung setia Rasulullah Penyebar agama Setelah Rasulullah Ya para sahabat Jadi para sahabat itu Perlu di Apresiasi Yang hebat sekali Karena Islam Nyebarnya oleh para sahabat Luar biasa para sahabat Maka Kita doakan juga Mereka Untuk Kebaikannya buat kita juga Buat kita juga Jadi kita Banyak selamat Allah Masalli Al-Asalli Muhammad Dua al-alihi Keluarganya Wasalli Salabat Nah Tapi itu Baikannya buat kita Kita juga Kembali kita Kita juga Mendukakan orang lain Untuk kita juga Jadi Apa namanya Misinya juga Ke kita Sendiri Insyaallah Malah Apa Apa Baik juga Baca salawat itu Ya untuk kita juga Jadi Kepada rasul Kepada para sahabat Keluarga Dan kita Allah Tapi kalau Untuk kita Baca salawat Tidak boleh Jadi kita terbawa Bukan Itu tidak boleh Baca salawat Untuk kita Jadi rasul Kepada Nabi dulu Tapi kita ikutkan Kita mengikuti Kita juga Itu bagus Ya yang pertama Yang pertama Kewajiban Misalnya itu Menutup Basmalah Terus juga Membaca Hamdallah Dan juga Membaca salawat Kepada Nabi Muhammad Nah sebelum kita Menutup Karena judul kitab ini Syukbul Iman Mungkin Para sahabat juga Masih banyak Yang awam Ataupun Tidak terlalu Mengerti Karena ada istilah Iman Terus juga ada istilah Islam Ada juga istilah Ihsan Nah mungkin Perbedaan yang Apa namanya Minimalnya Iman itu apa Haji Islam itu apa Ihsan itu apa Pengertiannya Itu nanti ada Khusus Ada Cabang imannya Ada nanti Tentang Mahu Mahu Iman Islam Jadi Ini mah Yang pertama Yang kedua Iman kepada Allah Dan malaikat Saya kira cukup Ini dulu Itu ada Di nomor selanjutnya Ada Tentang Islam Nantinya Kalau awal Insya Allah Insya Allah Kita bahas Kalau dari awal Udah tahu Nantinya Nggak penasaran Mungkin Sahabatnya Insya Allah Insya Allah Baik mungkin Alhamdulillah Kajian untuk Kali ini Kita cukupkan dulu Alhamdulillah Terima kasih pada Kang Haji Dan juga Semoga sehat selalu Kita doakan Al-Muqarum Disehatkan Dan juga Disikomahkan Dan juga Diberikan kesempatan Untuk bersatu rahmi Bersama kepada Para pemirsa MHTP Dan para pemirsa MHTP Jangan lupa Simak terus Kajian Soan Sorogan Wal Bandungan Insya Allah Nanti dipandu oleh Saya sendiri Dan juga Ditemani oleh Kang Haji Insya Allah Baik sahabat Sampai disini dulu Mungkin kebersamaan kita Semoga Apa yang telah Disampaikan Al-Muqarum Bisa bermanfaat Khususnya untuk Saya Dan juga Rekan-rekan sekalian Dan umumnya Kepada seluruh Pemirsa MHTP Jangan lupa Terus Simak acara Soan Insya Allah Akan tayang Setiap Sore Menemani ruang Kalau di radio Ruang dengar Kalau TV itu Berarti layar kaca Di layar kaca Sahabat sekalian Pokoknya tetap Ikuti Soan Sorogan Wal Bandungan Bersama Al-Muqarum Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.